Intro Saudara penyidik saat reskrim Polres Aceh Tengah telah menetapkan 2 tersangka kasus pembakaran lahan dan hutan di wilayah Aceh Tengah Para tersangka kini telah diamankan di Polres Aceh Tengah guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut Saat reskrim Polres Aceh Tengah mengamankan 2 orang tersangka aksi pembakaran hutan dan lahan di kawasan hutan lindung di wilayah Aceh Tengah Polisi telah memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam kasus kebakaran hutan ini Dalam pemeriksaan dan penyelidikan, polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Kapolres Aceh Tengah AKBP Dodi Eka Putra mengungkapkan tersangka merupakan seorang petani yang sedang membersihkan lahan dan membuka lahan baru di kebun mereka dengan cara membakar Namun akibat kelelaian tidak bisa mengendalikan api mengibatkan api meluas dengan cepat sehingga merambah ke puluhan hektare lahan lainnya AKBP Dodi juga menegaskan bahwa karena kelelaian kedua tersangka mereka akan didakwa berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemerintahan perusahaan hutan dengan denda maksimal 5 miliar rupiah Polisian setiap kali ada kejadian kebakaran hutan itu langkah yang pertama akan kita panggil yang punya lahan yang punya lahan akan kita panggil kita periksa kita periksa nanti disitu akan dilakukan pengembangan untuk sampai detik ini yang sudah kita periksa sekitar 15 Pihaknya menghimbau kepada warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar di tengah musim kemarau ini dan juga tidak membuang puntung rokok semarangan guna mencegah kebakaran hutan yang dapat mengancam lingkungan Dari Takengon Aceh Tengah, Mutia TVRI melaporkan Terima kasih telah menonton!